Panglima Angkatan Darat Rusia menyebut, latihan laut bersama Rusia dan China dilakukan sebagai tagapan atas agresifnya Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, dalam sebuah pengarahan pada Kamis 22 Desember 2022. Rusia mengumumkan akan mengirim beberapa kapal perang untuk mengikuti latihan perang antara 21 dan 27 Desember dilepas pantai China untuk memperkuat kerjasama laut. China dan Rusia semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari apa yang mereka sebut persahabatan tanpa batas yang bertindak sebagai penyeimbang dominasi global Amerika Serikat. Sementara Gerasimov mengungkap, pasukannya di Ukraina berfokus untuk menyelesaikan pembebasan Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia telah mencapai lebih dari 1.300 target kritis secara signifikan mengurangi potensi tempuh angkatan bersenjata Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev awal pekan ini melakukan perjalanan ke China untuk pertemu Presiden China Xi Jinping. Kedatangan Medvedev dengan tujuan untuk pembicaraan yang menurut mantan Presiden Rusia itu termasuk keamanan internasional dan konflik di Ukraina. Terima kasih telah menonton!